Nah masih kita berbicara soal anak, kali ini mau berbicara mengenai fashion. Pasti tau dong pangeran William dan Kate Middleton ini merupakan pasangan yang seringkali dinobatkan sebagai pasangan paling serasi terutama dari gaya fashionnya. Kate Middleton itu kan simple busananya bersahaja ya, lebih kurang seperti yang aku pake ini loh pemirsa. Tapi ternyata gaya berbusanan yang sederhana itu juga ditularkan kepada anak-anaknya George dan juga Charlotte. Nah mungkin ya ini bisa menjadi inspirasi bagi anda kira-kira kalau mau dandanin anak dengan busana yang everlasting dan juga bisa matching dengan ibunya seperti apa? Langsung kita lihat, ini dia. Dunia fashion sepertinya tak bisa menjauh dari kiprah keluarga pasangan calon pewaris kerajaan Inggris, pangeran Williams dan putri Kate Middleton. Lihat saja nyaris di mana keluarga kecil berada, para praktis fashion kelas dunia melulu ikut memperhatikan gaya dan busana keluarga kerajaan ini. Tak lupa pula, sebagai calon pemaisuri Inggris, kejelian Kate Middleton dalam memilih busana untuk dua buah hatinya, pangeran George dan putri Charlotte ikut mendapat sorotan dunia. Ya, lewat lawatan berbagai belahan dunia, Kate selalu memikirkan busana-busana yang menarik, sederhana namun bersahaja bagi George dan Charlotte. Tak jarang pula bila tampil di muka umum, putra-putri mereka seperti tak ingin kalah untuk tampil modis dan menawan dalam sorotan kamera. Walau jauh dari terkesan mewah dan megah, busana-busana khas calon pewaris tahta kerajaan Wallace ini, begitu menawan dan selalu jadi perbincangan hangat desainer dunia. Pemilihan pakaian untuk keduanya dianggap sangat ikonik. Kate Middleton dinilai sangat pandai memilih pakaian untuk kedua anaknya, namun bila ditelisik, Kate Middleton selalu memilih model pakaian yang sama, bahkan hampir identik untuk anaknya itu. Bukan hanya Charlotte yang selalu mengenakan pakaian dengan model yang mirip, karena pangkeran George pun memiliki gaya khas sendiri, berupa seragam standar, berupa selana pendek, kaos kaki selutut, dan sweater bermotif. Gaya yang manis ini begitu menambah kesan lucu namun gagah bagi calon putra mahkota ini. Menurut para ahli tradisi kerajaan, pakaian bersahaja itu sengaja dipilih oleh Kate Middleton, agar tidak menciptakan pembicaraan miring yang tak pantas tentang cara berpakaian keluarga kerajaan. Sementara yang dilakukan para digital branding, menganggap Kate telah belajar dari pengalamannya sendiri, tentang dampak dari pakaian yang dikenakan anak-anaknya. Ya, walau gaya busana anak-anaknya begitu potensial mendulang penghasilan, namun Kate memilih masyarakat yang menjadi korban gila belanja, hanya karena melihat gaya busana anak-anak kerajaan yang di-endorse para designer. Kate yang bijak lebih memilih menunjukkan kewajaran berpakaian dalam keluarganya. Menanggapi pemilihan pakaian George dan Charlotte, banyak yang berpendapat bahwa ini hanya karena selera pakaian Kate Middleton. Kenyataannya ini bukan masalah selera, para ahli mode percaya bahwa ini adalah langkah strategis yang dilakukan Kate Middleton agar tetap menunjukkan keluarga kerajaan yang sederhana. Dunia fashion sepertinya tak bisa menjauh dari kiprah keluarga pasangan calon pewaris kerajaan Inggris, pangeran Williams dan putri Kate Middleton. Lihat saja nyaris di mana keluarga kecil berada, para praktis fashion kelas dunia melulu ikut memperhatikan gaya dan busana keluarga kerajaan ini. Tak lupa pula, sebagai calon pemaisuri Inggris, kejelian Kate Middleton dalam memilih busana untuk dua buah hatinya, pangeran George dan putri Charlotte ikut mendapat sorotan dunia. Ya, lewat lawatan berbagai belahan dunia, Kate selalu memikirkan busana-busana yang menarik, sederhana namun bersahaja bagi George dan Charlotte. Tak jarang pula bila tampil di muka umum, putra-putri mereka seperti tak ingin kalah untuk tampil modis dan menawan dalam sorotan kamera. Walau jauh dari terkesan mewah dan megah, busana-busana khas calon pewaris tahta kerajaan Wallace ini, begitu menawan dan selalu jadi perbincangan hangat desainer dunia. Pemilihan pakaian untuk keduanya dianggap sangat ikonik. Kate Middleton dinilai sangat pandai memilih pakaian untuk kedua anaknya, namun bila ditelisik, Kate Middleton selalu memilih model pakaian yang sama, bahkan hampir identik untuk anaknya itu. Bukan hanya Charlotte yang selalu mengenakan pakaian dengan model yang mirip, karena pangeran George pun memiliki gaya khas sendiri berupa seragam standar, berupa selana pendek, kaos kaki selutut, dan sweater bermotif. Gaya yang manis ini begitu menambah kesan lucu namun gagah bagi calon putra mahkota ini. Menurut para ahli tradisi kerajaan, pakaian bersahaja itu sengaja dipilih oleh Kate Middleton, agar tidak menciptakan pembicaraan miring yang tak pantas tentang cara berpakaian keluarga kerajaan. Sementara yang dilakukan para digital branding, menganggap Kate telah belajar dari pengalaman. Dunia fashion sepertinya tak bisa menjauh dari kiprah keluarga pasangan calon pewaris kerajaan Inggris, pangeran Williams dan putri Kate Middleton. Lihat saja nyaris di mana keluarga kecil berada, para praktis fashion kelas dunia melulu ikut memperhatikan gaya dan busana keluarga kerajaan ini. Tak lupa pula, sebagai calon pemaisuri Inggris, kejelian Kate Middleton dalam memilih busana untuk dua buah hatinya, pangeran George dan putri Charlotte ikut mendapat sorotan dunia. Ya, lewat lawatan berbagai belahan dunia, Kate selalu memikirkan busana-busana yang menarik, sederhana namun bersahaja bagi George dan Charlotte. Tak jarang pula bila tampil di muka umum, putra-putri mereka seperti tak ingin kalah untuk tampil modis dan menawan dalam sorotan kamera. Walau jauh dari terkesan mewah dan megah, busana-busana khas calon pewaris tahta kerajaan Wallace ini, begitu menawan dan selalu jadi perbincangan hangat desainer dunia. Pemilihan pakaian untuk keduanya dianggap sangat ikonik. Kate Middleton dinilai sangat pandai memilih pakaian untuk kedua anaknya, namun bila ditelisik, Kate Middleton selalu memilih model pakaian yang sama, bahkan hampir identik untuk anaknya itu. Bukan hanya Charlotte yang selalu mengenakan pakaian dengan model yang mirip, karena pangeran George pun memiliki gaya khas sendiri, berupa seragam standar, berupa celana pendek, kaos kaki selutut, dan sweater bermotif. Gaya yang manis ini begitu menambah kesan lucu, namun gagah bagi calon putra mahkota ini. Menurut para ahli tradisi kerajaan, pakaian bersahaja itu sengaja dipilih oleh Kate Middleton, agar tidak menciptakan pembicaraan miring yang tak pantas tentang cara berpakaian keluarga kerajaan. Sementara yang dilakukan para digital branding, menganggap Kate telah belajar dari pengalamannya sendiri tentang dampak dari pakaian yang dikenakan anak-anaknya. Ya, walau gaya busana anak-anaknya begitu potensial mendulang penghasilan, namun Kate memilih masyarakat yang menjadi korban gila belanja hanya karena melihat gaya busana anak-anak kerajaan yang di-endorse para designer. Kate yang bijak lebih memilih menunjukkan kewajaran berpakaian dalam keluarganya. Menanggapi pemilihan pakaian George dan Charlotte, banyak yang berpendapat bahwa ini hanya karena selera pakaian Kate Middleton. Kenyataannya ini bukan masalah selera, para ahli mode percaya bahwa ini adalah langkah strategis yang dilakukan Kate Middleton agar tetap menunjukkan keluarga kerajaan yang sederhana. Wah lucu banget ya pemirsa, cukup inspiratif bagi anda yang mungkin memiliki anak-anak mau coba didandanin ala pewaris tak-tak kerajaannya seperti itulah. Tetapi memang hal yang menarik diketahui bahwa ternyata si Kate Middleton ini dia senang sekali menggunakan brand-brand yang bukan brand-brand mahal, luar biasa justru adalah brand-brand yang banyak ditemui di mall yang kita pun rakyat jelata sehari-hari pun juga bisa mengenakannya. Dan memang ternyata ada rahasia atau ada itu ya, ada suatu pemikiran di balik itu agar untuk bisa memberikan kesan yang sederhana. Oke jadi gak apa-apa bagus, sederhana itu artinya juga ramah di kantong. Jadi bisa kita tiru gaya yang satu itu. Pemirsa yang tidak boleh ditiru adalah saat kita sakit. Mungkin sakit itu bisa terjadi karena kita kurang istirahat, salah makan, stres dan sebagainya. Nah kira-kira apa penyebab Rafael smash dilarikan ke rumah sakit? Aduh sakit apa ya dia kira-kira? Dan kita doakan supaya segera sembuh, tapi untuk berita selengkapnya Pemirsa harus sabar dulu karena insert pagi akan segera kembali setelah ya. Setelah ini. Terima kasih telah menonton!